Kita beralih ke Kediri Saudara anggota DPRD Kota Kediri mendatangkan eksportir buah. Hal ini dilakukan untuk membantu para petani buah agar hasil panennya bisa terjual hingga ke luar negeri. Anggota DPRD Kota Kediri Komisi B dari PDI Perjuangan Regina Nadia Suwono mengunjungi petani buah di kawasan Rejomulyo, Kota Kediri. Kunjungannya ini didampingi pihak swasta yang berencana menyerap hasil panen petani buah. Menurut Regina, dirinya sengaja mendatangkan pihak swasta untuk memberikan edukasi kepada petani buah di Kota Kediri. Edukasi tersebut meliputi penggunaan pupuk organik, konsistensi tanam, hingga pemasaran hasil panen. Sehingga nantinya para petani buah yang ada di Kota Kediri tidak bingung memasarkan hasil panennya. Seluruh hasil panen petani buah nantinya bisa langsung disetor ke pihak pabrik untuk dipasarkan ke luar Kediri bahkan hingga ke luar negeri. Kalau biasa kita tahu ya di Kota Kediri itu mereka ini sama tidak hanya untuk petani tapi melainkan keseluruhan UMKM bahwa mereka tuh bingung mau menjualkan produknya seperti apa. Mulai branding, packaging, dan lain-lain. Maka dari itu dengan hadirnya Gordon Natura, dia mau kerjasama, saya senang sekali. Nanti petani depannya nggak usah bingung cari customer, nggak usah bingung cara mengemas. Ini sudah dikelola, mereka pasti tahu intinya buahnya terjual. Hanya perlu memikirkan kualitas buahnya yang penting bagus, kan gitu aja. Jadi mempermudah hidup petani kita lah. Pertama karena saya kelandiran Kediri, saya ingin mengusung buah-buah hasil petani Kediri ini yang bisa nantinya dikenal oleh masyarakat ruas ke seluruh pelosok Indonesia dan nggak cuma untuk pelosok Indonesia tapi juga keluar pemaca negara. Ada sistem kerjasama seperti apa? Nah, sistem kerjasamannya nanti adalah petani-petani yang sudah kita survei, yang kualitasnya sudah memenuhi standar kita, yang akan kita pandu sampai nantinya kualitasnya sudah memenuhi. Kalau sudah memenuhi, nanti kita akan selalu ambil. Kita akan adakan kontrak untuk pengambilan rutin sehingga para petani itu tidak perlu lagi bingung di mana akan membuang barangnya. Karena semuanya 100% akan kami terima. Sementara itu pihak swasta juga memberikan bantuan pupuk organik cair kepada para petani buah. Pemberian pupuk tersebut untuk meningkatkan kualitas hasil panen sehingga buah yang dihasilkan masuk dalam kategori layak ekspor.